Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat Baik kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal browser web browser yang dengan menggunakan web browser ini kita bisa animus ya Jadi kita tidak terdeteksi gitu dimana IP kita atau kita itu dari negara mana Yang namanya itu adalah Tor Kita langsung lihat teman-teman ya Tor browser namanya Kita lihat disini Tor Tor Nah disini dan Tor browser ya Nah adalah sebuah tambahan web yang lain-lainnya Kita lihat disini download bagaimana cara men-download Tor browser Jadi kita akan mendownload 2 ya Kali linux dan windows Jadi kita menggunakan linux disini Ini ya Jadi kita set Ini cara yang pertama Downloadnya atau kita kalau di linux bisa menggunakan Sini Tor Kali Ini kita lihat Nah Ini kita bisa menggunakan terminal Jadi kalau ini kan lama nih Jadi kita gunakan terminal aja Kita buka terminalnya Lalu ditutupkan Copy Berikan Kita besarin Oke kita isikan password Dia langsung men-install Ya Dia sudah Instan Jadi Besang Uwesnya 71% Dan mentor ini kita Bisa Menjelajahi internet Dengan anonymous ya Seperti yang tadi di Depan Sudah Nah kita Ini Pilih service yang akan Di Start Semuanya Kita langsung oke aja Nah kita bisa lihat disini Core Nih Pro Tor Browser Dia Mendownload dulu Ya Berapa persen Sekarang kita Kita coba Di Windows Ya Ini Ini Teman Supaya Edge Oke Kita Coman disini Masukkan Per Bowsers Kita Dalam Terima Ini Menggunakan Windows Seperti kita Yang Windows Dia langsung Men-download ya Jadi Ini Sesuai Dengan Internet Kita Masuk Bing Disini Ada 6 Menit Lagi Kita Lihat Aja Teman-teman Selesai Selesai Bagnetnya Kita Lihat Ini Folder Unload Disini Versi 11 0 15 Ya Agar Tunggu Sebentar Dia Menjalankan Instant Nah Pilih Bahasa Inggris Saja Di 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 Vot Aja Dan dia Menginstall Disini Kita Lihat Di bawah Ini You are Aq To Browse Freely Jadi Kita Jika Menggunakan Tor Kita Bisa Bebas Untuk Menggunakan Browser Terima Katanya Tor Ini Adalah Tool Yang Bagus Strong Untuk Apa Privasi Dan Freedom Kebebasan Dalam Ber Online Ber Internet Dan Juga Tur Ini Free Dan Open Sos Masih Menstall Kalau kita Tengok Dulu Yang Di Kalilinu Bukankah Sudah Yeres Sudah Meres Ya Teman-teman Disini Nih Tadi Disini Sudah Ini Sebakit Saya Sudah Oke Tolok Lagi Poding Kita Bisa Konek Otomatika Relay Information Kita Tunggu Sampai Ini Progres Sampai Beres Mungkin Juga Ya Bagi Kita Yang Sering Internet Apalagi Zaman Sekarang Ketika Di Browser Itu Sudah Kita Bahas Di Sebelumnya Ada Beberapa Browser Yang Menyimpan Data Pencarian Kita Atau Data Pribadi Kita Ini Seperti Browser Yang Dikatakan Bisa Enemus Kalau Sebelumnya Kita Kan Membahas Ini Apa Viet Engine Yang Aman Nah Ini Browsernya Yang Aman Ini Masih Jalan Kita Tengok Lagi Sejalan Teman Tengok Lagi Yang Ini Nah Ini Sudah Beres Kita Finish Oke Nah Dia Akan Membuka Bersama Tampilannya Sama Seperti Di Kali Linux Pastinya Akan Sedikit Berbeda Yang Penting Fungsinya Itu Sama Membuat Kita Aman Ketika Internet Berselancar Di Dunia Maya Atau Bose Oh Ya Di Kali Kali Oke Kita Lihat Install Lihat Lihat Oke Lihat Apa Lihat Konsif Proses Projek Nah Ini Tampilannya lumahan ketika di kali linux itu tampilannya lebih hitam dan disini putih dan ada satu lagi apa namanya tips ya ketika membuka tors itu jangan dimaksimalkan karena dia biasanya sih apa namanya error gitu ya nah ini lagi loading network status ini sedang loading semua dilihat cepet cepetan di ini ya ini nah ini sudah yang ini yang di kali linux ya teman-teman disini sudah udah jalan juga nih ini pakai tor ya ini nih ini tor misalnya kita kan XSS injection salah ya ini nah disini juga kan keluar tuh bahasa Rusia ini yang lain-lain kita lihat disini connection nya secure nah jadi kita lompat-lompat nih dari kan ininya waps.org ini ya tapi disini kita lihat kita di lempar ke IP nya Austria Rusia ke ini US gitu coba kita misalnya buka lagi yang ini nih testing nah ketika kita lihat disini ya dia akan berubah itu ya teman-teman jadi kita aman eh untuk melakukan internet coba kita lihat yang di Windows nah disini udah ya misal kita cari Google lagi Google kita lihat ya kita lihat ya yang tadi Rusia Rusia Austria Australia nah ketika misalnya kita buka eh 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 kayak dak dak go ya set engine dak 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 go yang sudah kita bahas pada eh tutorial sebelumnya kali ini Oke oke aja nih kita dibawa ke nah nih Swedia 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 Jerman tuh ini kita aman misalnya ini cara penggunaannya aja teman-teman kita membahas cara yang dasar karena kita atau saya juga masih belajar jadi kita sama-sama belajar untuk mengamankan bagaimana tahu keamanan di bidang cyber jangan sampai kita kecolongan data juga nah ini ya saya lihat disininya secure tuh lihat di netherland kanada US dan yang lain-lain circuitnya dan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat sekitar cukup untuk kali ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan didiskusikan di kolom komentar dan terima kasih kepada yang sudah mendukung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh